Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Tahukah kamu bahwa seseorang bisa mengalami radang tenggorokan tanpa mengalami radang amandel? Atau mengalami keduanya secara bersamaan? Tonsilitis dapat disebabkan oleh bakteri kelompok A, Streptococcus, yang bertanggung jawab untuk radang tenggorokan juga. Namun kamu bisa juga bisa mengalami radang amandel akibat infeksi bakteri dan virus lain. Radang tenggorokan alias faringitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada daerah tenggorokan. Sementara radang amandel menyerang kelenjar tonsil, yaitu kelenjar yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Kelenjar ini bertugas untuk menangkap dan membunuh kuman yang menyerang saluran pernafasan. Jadi kalau amandel ya, amandel itu kan sebetulnya istilah awam. Nah, kalau istilah medis, kita kenal dengan istilah tonsil. Tonsil itu kita bisa bilang sebagai amandel, tapi perlu diketahui tonsil itu sebetulnya tidak hanya satu ya. Jadi amandel yang masyarakat umum ketahui, itu adalah tonsil yang posisinya di rongga mulut, di rongga tenggorok. Sedangkan sebetulnya secara keseluruhan tonsil atau amandel itu adalah jaringan dari kelenjar getah bening di area kepala. Ada tiga amandel, kalau kita bilang amandel kita identikan dengan tonsil. Jadi tonsil ada yang di rongga mulut, ada yang di langit-langit hidung, di pangkal hidung, atau kita sebut di area nasofaring, dan ada yang di pangkal lidah. Jadi amandel yang di rongga mulut itu tidak bekerja sendiri untuk membantu sistem pertahanan tubuh. Dia fungsinya adalah untuk menjaga area rongga mulut kita, terutama dari serangan bakteri dan virus. Jadi secara keseluruhan amandel ini adalah jaringan linfoid atau jaringan getah bening yang memproduksi sistem atau sel-sel untuk ketahanan tubuh. Seperti itu. Cara amandel ini kita tarik satu amandel itu adalah yang di rongga mulut ya. Jadi amandel atau tonsil yang di rongga mulut itu bisa mengalami suatu radang. Artinya dia mengalami suatu pembengkakan, disertai keluhan lain. Biasanya demam, bisa nyeri, menelan. Penyebabnya banyak. Bisa karena virus, bakteri, atau kuman, atau karena proses alergi. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal penyebab radang amandel atau radang tonsil, ini sebetulnya penyebabnya tadi yang saya sebutkan. Hanya karena infeksi virus, infeksi bakteri, atau karena proses alergi. Kalau suhu dingin atau terlalu panas itu bisa menyebabkan radang. Tapi prosesnya bukan dia menyebabkan infeksi ya. Jadi terlalu dingin atau terlalu panas itu menyebabkan peradangan dan iritasi di permukaan rongga mulut. Nah, kondisi iritasi atau peradangan ini akan memudahkan virus atau bakteri itu masuk ke dalam organ. Nah, itu menyebabkan suatu infeksi. Jadi, kalau ditanya apakah dok anak saya kalau makan es jadinya batuk, jadi sakit menelan, itu betul. Tapi dia tidak menyebabkan infeksi secara sendiri. Cara pertama, untuk mengetahui perbedaan di antara dua penyakit ini tentu saja melalui gejalannya. Tonsilitis dan radang tenggorokan memiliki banyak gejala serupa karena radang tenggorokan dianggap sebagai jenis radang amandel. Namun orang-orang dengan radang tenggorokan memiliki gejala tambahan yang unik. Dua penyakit ini sama-sama menyebabkan pembesaran kelenjar getah pening di area leher, gangguan menelan, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun pada beberapa aspek tetap bisa dilihat perbedaannya. Misalnya pada radang tenggorokan akan tampak merah pada amandel. Sementara pada radang tenggorokan hanya tampak bintik-bintik merah pada mulut. Radang amandel juga akan menyebabkan gejala seperti demam, leher kaku, sakit perut, dan perubahan warna putih atau kuning pada atau di sekitar amandel. Sementara radang tenggorokan disebabkan demam yang lebih tinggi, pegalinu pada sekejur tubuh, mual dan muntah. Serta tampak amandel merah bengkak dengan gas-gas putih nanah. Jika salah satu atau beberapa gejala seperti yang disebutkan di atas, kamu alami, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter mungkin akan meresepkan obat yang wajib kamu konsumsi. Tim LJ Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!